Seperti inilah detik-detik gelombang tinggi yang menerjang pantai selatan Gunung Kidul yang membuat panik para wisatawan. Gelombang tinggi tersebut menerjang hingga ke warung pedagang maupun gasebu. Wisatawan pun berlarian bahkan beberapa barang milik wisatawan terlihat terbawa arus air laut. Wisatawan dibuat panik hingga harus menyelamatkan barang bawaan mereka masing-masing dan menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Petugasar menghimbau untuk wisatawan agar berhati-hati dan menaati peraturan petugas di setiap titik pantai agar tidak bermain air terlebih dahulu. Untuk itu bagi para wisatawan itu mohon selalu berhati-hati. Hindari gelombang tinggi saat bermain air dan juga jangan terlalu memberankan diri bermain air di pantai karena ombak besar akan datang tiba-tiba. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan mohon selalu taati himbuan petugasar di masing-masing titik pantai yang ada di wilayah 2 Pantai Barun. Tak hanya kapal milik nelayan, bahkan sejumlah warung dan gasebo milik pedagang pun juga mengalami kerusakan setelah dihantam gelombang tinggi. Pemilik warung tampak masih membersihkan sisa-sisa pasir di warung milik mereka masing-masing. Setidaknya ada 6 kapal di Pantai Barun yang mengalami kerusakan akibat terjangan gelombang. Selain itu 2 kapal di Pantai Drini juga mengalami kerusakan ringan. Tim Sar mendapat laporan di sejumlah pantai seperti Indrayanti atau Pulang Sawal terdapat kerusakan warung dan gasebo, bahkan dagangannya pun turut terbawa arus air laut. Pantai Barun ada 6 kapal yang mengalami kerusakan ringan, patah katernya kemudian di Pantai Drini juga ada 2 kapal yang mengalami kerusakan ringan. Kemudian di samping itu di Pantai Pulang Sawal atau Indrayanti beberapa lapak dagangannya ikut danyut di bawah Olegi Bapak. Kemudian Alhamdulillah untuk korban jika tidak ada.